ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berjumpa di channel Tama Motor kayak di sini Tama Motor ingin berbagi pada teman-teman semua khususnya buat para pemula yang ingin memasang alarm ya alarm di motornya motor di sini saya menggunakan memasang mau memasang alarm di motor Mio Soul ya Mio Soul nih dan alarmnya ini ya yang V12 ya V12 nanti saya kasih tahu ya dari jalur kabelnya dari warna kabel pokoknya nanti saya kasih tahu lengkap tutorialnya ya Oke sebelum lanjut ke videonya tolong bantu subscribe like dan komen dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya ini alarmnya ini ini alarmnya yang F12 tuh ya tuh ya kita buka dulu alarmnya Oke ini ada remotenya dua ya ini telekatnya buat nanti ini ya alatnya ini dan speakernya ini Oke ya itu speakernya nih ini untuk speaker suaranya nanti kita pasang oke ya di sini nanti kabelnya kita pasang dulu kita soketkan ke sini biar supaya teman-teman tahu semua nanti cara pemasangannya Oke ini ya alarmnya kita congketnya kita colokkan dulu ke sini oke di sini kabelnya itu ada berapa biji semuanya itu ada 123456789 10 11 ya 11 biji ini kabelnya 11 biji ya kabelnya itu 11 biji yang mana di sini kabelnya mempunyai fungsi masing-masing ya dari warna-warna kabel ini nanti kita coba itu oke di sini ada kabel warna biru kabel warna biru ada merah hitam ya blue sama pink yang orang kuning ya di mana di sini dia mempunyai fungsi masing-masing ya kalau yang ini udah jelas ini buat yang ke speaker dan ini yang buat ke penangkap sinyal ya ini penangkap sinyal-sinyal remote nanti dan di sini kabelnya itu ada berapa 12388 biji yang mana di sini yang kuning kita review dulu dari warna kuning ya dari warna kuning ini warna kuning itu khusus buat lampu sen ya yang kuning ini udah untuk lampu sen kuning lampu sen dan warna hitam merah hitam merah ini ya hitam merah itu buat ke langsung ke aki ya langsung ke aki ini langsung kan ke aki ya jadi yang merah buat plus yang hitam buat min ya yang hitam buat admin yang merah buat plus oke di sini masih ada tersisa kabel empat biji nah disini yang warna biru yang warna biru itu buat ke bandit starter ataupun saklar eh ya bandit starter ya yang ini bandit starter kita cari nanti yang plus kita ini bisa pasang jadi nanti saat dipencet remote saat dipencet remote nanti dia bisa start tersendiri ya bisa nyetak tersendiri dan untuk yang warna oren ini plus api plus ya dari aki cuman dia sudah sudah keluar jadi kalau kunci kontak udah on baru setrum ngalir ya jadi kita bisa gunakan kalau dia dia di motor Yamaha itu warna coklat kalau dia di motor Honda rai supra-fit supra-x itu warna hitam ya warna hitam itu api keluar jadi output ya tapi keluar dan disini masih ada dua kabel dimana disini satu ada ada yang tidak kita gunakan nggak masalah jadi enggak apa-apa kita gunakan yang warna abu-abu ini ya yang abu-abu ini fungsinya dia buat ke pulser buatku pulser ya ke pulser yang ini buat ke pulser nah yang yang mana ini disini supaya ini kan masa pulser ya nanti dia mengeluarkan arus terus dari sini takutnya nanti kalau mesin udah hidup dia arusnya balik kesini ya balik kesini ke alarmnya ini nanti takut rusak dan begitu juga buat starter itu nanti dia begitu pertama dipencet remote dia mengeluarkan setrum disini mengeluarkan setrum untuk sebentar ya khusus buat nyetat raja jadi nanti disini saya menggunakan alat tambahan disini saya tidak menggunakan relay ya yang ya pakai relay itu lebih bagus tapi disini saya menggunakan alat bantuan yaitu dioda ya seperti ini seperti ini ya ini dioda yang Alhamdulillah udah saya rakit jadi dioda ini tidak bisa kita asal pasang dan diusahakan ya kalau buat temen-temen yang mempunyai multimeter ataupun tester itu bisa diukur dulu ataupun di cek dulu bahwa dioda ini hidup atau tidaknya ya oke cara ngeceknya itu sangat mudah nanti saya coba ambilkan dulu oke kita dari multitester nya kita ke kas satu kali kaya x1k x1k ya di sini ya tuh jadi posisi ini ini nanti saat kita tempelkan dia harus menghubung dan yang kita saat kita balik itu jangan sampai menghubung ya oke caranya seperti ini kita coba yang di sini ada ciri ya di sini ada ciri warna putih ini ada ujungnya warna putih dan sini hitam polos itu kita yang hitam putih itu buat ke api ya jadi ini pakai api plus dan kita coba tempelkan ya ke sini tuh bagus menyala ya berarti ini udah bisa dia mengalirkan listrik setrum ya setrum jadi sekarang kita coba balik Oke ya itu tidak tidak jalan ya tidak jalan dia berarti ini masih berfungsi dengan baik Oke nih sini makanya saya udah tambah tinol saya solder seperti ini ya mungkin kalau teman-teman enggak punya solder itu bisa di tali-tali aja ya cuman nanti harus dilakban yang kenceng supaya dia tidak lepas nanti ini seperti ini jadi yang ini nanti buat pulser dan yang yang satunya ini buat ke bandit starter ya ke bandit starter jadi secara pemasangannya nanti yang ini yang item polos itu larinya ke alarm seperti ini nah seperti itu ya nanti kayak gini jadi bentuknya yang yang ini nanti ke bandit plus ya ke bandit plus dan yang ini juga sama yang satunya itu sama yang ke buat ke pusher yang ke pusher ini buat kemasa pulser ya jadi yang ini kita tempelkan kayak gini yang ini nanti kemasa pulser Oke mungkin cukup sekian ya tutorial dari saya untuk cara pemahaman kabel ya nanti kalau misalkan untuk cara pemasangannya nanti boleh dilihat di video saya berikutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati